Beberapa perusahaan belakangan kerap dikabarkan tidak melakukan pengolahan limba atau tak memiliki izin usaha Terkait persoalan ini, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi Muhammad Hyasir menuturkan Berdasarkan rapat Komisi 3, yang telah dilakukan masih banyak perusahaan di Kota Jambi yang harus dievaluasi Baik dari perizinan maupun pengolahan limba Belakangan ini, beberapa perusahaan di Kota Jambi kerap dikabarkan tidak melakukan pengolahan limba dengan baik Hal tersebut tentunya mendapat tanggapan serta sorotan dari Komisi 3 DPRD Kota Jambi selaku yang membidani Anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi Muhammad Hyasir menuturkan Berdasarkan rapat evaluasi Komisi 3, yang telah dilakukan Banyak perusahaan yang ada di Kota Jambi masih perlu dilakukan evaluasi Baik dari segi izin usaha, izin lingkungan, dan juga amdal Dirinya juga mengatakan belakangan ini banyak ditemui perusahaan besar yang berdiri di pinggiran Kota Jambi Dan izinnya masih dipertanyakan Hyasir menambahkan ke depannya pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai izin dari perusahaan tersebut Terutama terkait pengolahan limba dari perusahaan tersebut Rapat kami di Komisi, semua perusahaan, semua keberdayaan perusahaan yang ada di Kota Jambi perlu kita evaluasi Baik dari segi izin, izin usaha, izin lingkungan, amdal, semua itu perlu kami evaluasi Karena banyak perusahaan-perusahaan juga di pinggiran kota juga banyak yang memberikan perusahaan-perusahaan besar Apakah izinnya sesuai dengan peraturan yang ada, apakah melanggar perda Itu perlu nanti kami sinkronasi dengan pihak baik dinas terkait, terutama dinas lingkungan hidup Rilis Carlina, Jek TV, melaporkan